50 juta tahun yang lalu, bumi berada di masa yang diberi nama Zaman Eosan. Pada zaman ini, spesies mamalia predator purba mengincakan kakinya. Mereka memiliki rupa yang tidak biasa, sekilas seperti babi, namun dengan rahang yang mengerikan dan tulang pipi yang khas. Saking bentuk mereka yang menakutkan, membuatnya dijuluki Hellpig, yang bila diartikan babi neraka. Hewan ini dulu pernah sukses hidup di bumi, dengan habitat yang cukup luas, terbentang dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Bagaimana kehidupan mereka di masa itu? Ini dia, Encelodon. Dimulai sekitar 56 juta tahun yang lalu, bumi memasuki masa bernama Eosan. Disinilah, masa dimulanya era dari mamalia mulai menguasai bumi. Setelah beberapa juta tahun sebelumnya, kadal-kadal besar yang memainkan peran itu. Salah satu predator yang ada di zaman Eosan, bernama Encelodon. Hewan ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1940-an. Dalam taksonomi, Encelodon adalah keluarga hewan bernama Encelodontidae, dan masuk ke dalam ordo Arteodactyla, yang berisi mamalia berkuku genap. Pada awalnya, mereka diklasifikasikan masih berkerabat dekat dengan babi. Namun, dalam penelitian terbaru, justru mereka diklasifikasikan lebih berkerabat dengan Kudanil dan Cetacea daripada babi. Tetapi, dari mana mereka berevolusi masih belum diketahui. Encelodon adalah mamalia berukuran sedang hingga besar. Di Eurasia, ada Encelodon, yang memiliki tinggi bahu hingga 1,3 meter. Dan yang terbesar diketahui adalah Daedon. Encelodon dari Amerika Utara yang memiliki tinggi bahu hingga 2,1 meter. Membuatnya menjadi salah satu megafauna prasejarah dan salah satu predator darah terbesar. Dilihat dari kerangka hewan ini, memperlihatkan ciri kerangka Arteodactyla, seperti sendi pergelangan dan kuku genapnya. Ini adalah tulang belakang dari Encelodon. Tulang yang memanjang di area punggung ini, menunjukkan bahwa mereka memiliki otot yang tebal, seperti yang ada pada bison. Tulang-tulang ini adalah tempat otot-otot yang merekat, yang berfungsi untuk menopang beban kepalanya, dikarenakan ukuran kepala yang besar, yang berukuran 35 hingga 45 persen dari panjang tubuhnya. Mereka memiliki tengkorak yang kuat, dengan moncong yang sempit dan memanjang, dan dilengkapi rahang yang kuat dengan gigi tajam, dan besar di depannya. Rahang yang terlihat mengerikan. Selain rahangnya, ada bagian lain yang menjadi khas dari Encelodon, yaitu tulang pipinya. Apa fungsi dari tulang ini? Nanti akan kita bahas. Namun, meskipun memiliki kepala yang besar, mereka memiliki otak yang kecil. Habitat hewan purba ini, menghuni wilayah utara bumi mulai dari Eurasia hingga Amerika Utara. Namun, penemuan terbaru yang dicatat pada jurnal yang terbit tahun 2019, telah menemukan fosil Encelodon di Thailand. Dengan ini, berarti Encelodon memiliki jangkauan habitat yang lebih luas dari yang kita ketahui selama ini. Kombinasi bentuk dari Encelodon membuat mereka dinamai Hellpig atau Terminator Pig. Seperti babi, namun dengan rahang dan gigi yang mengerikan. Tidak seperti babi yang ada saat ini, Encelodon kemungkinan adalah predator yang memaksa berbagai hewan. Tapi, apakah mereka benar-benar menjadi predator? Ini adalah tengkorak dari Encelodon. Dari bentuk tengkorak ini, mungkin kalian akan mengira bahwa mereka adalah predator yang menggunakan rahangnya untuk berburu. Tapi, coba kita lihat giginya. Mirip dengan babi, Encelodon memiliki sejumlah besar gigi, sifat yang mendekati nenek moyang Arteodactila. Encelodon memiliki rumus dengan 3 pasang gigi seri kokoh, sepasang taring besar, 4 pasang gigi premolar, dan 3 pasang gigi graham. Struktur gigi inilah yang membuat mereka dinamai Encelodon, yang berarti gigi lengkap dalam bahasa Yunani. Dan dari struktur giginya ini, menunjukkan mereka bukan karnivora, melainkan omnivora. Gigi Encelodon juga dilapisi dengan enamel gigi yang tebal, yang kemungkinan dapat mematahkan atau menghancurkan tulang seperti yang dilakukan Heina saat ini, atau mungkin menghancurkan benda keras lainnya. Meskipun dijuluki predator prasejarah, nyatanya Encelodon yang memiliki rupa mengerikan ini, tidak selalu berburu mangsa hidup. Kemungkinan, mereka adalah pengais makanan, pemakan bangkai, akar, buah-buahan, kacang-kacangan, dan berbagai tumbuhan lain. Dan mungkin, mereka memiliki pola makan yang sangat beragam. Kepala besar Encelodon, juga nampaknya, membuat mereka dapat bebas memakan apa saja yang mereka inginkan. Hewan ini, menemukan makanan, dengan indera penciumannya yang tajam. Tapi, kenapa mereka dianggap predator? Sebagai omnivora, Encelodon juga memakan daging yang mereka dapat, dari mengais bangkai, atau mencurinya dari hewan lain. Mereka, memanfaatkan tubuh besarnya, untuk mengintimidasi predator lain, dan mencuri makanan darinya. Atau, juga berburu makanannya sendiri. Penemuan fosil untapurba, Poebrotherium, di Wyoming, Amerika Serikat, adanya bekas gigitan yang diduga, disebabkan oleh Encelodon. Encelodon nampaknya, menggunakan rahangnya sebagai fitur utama, untuk berburu. Rahang ini, dapat dibuka dengan lebar, yang akan membantunya berburu, dan memakan bangkai. Atau, mungkin untuk perilaku kompetitif. Seperti kudanil, yang membuka rahang untuk mengintimidasi lawannya. Perilaku kompetitif ini, juga dibuktikan dengan bekas gigitan di tengkorak Encelodon, yang umum ditemukan. Bekas gigitan, umumnya terletak di atas sinus, dan hanya ada pada spesimen dewasa. Kemungkinan, perilaku ini dilakukan untuk memperbutkan wilayah atau pasangan. Digi yang kuat, rahang yang dapat terbuka lebar, nampaknya kurang lengkap, bila tidak disertai dengan gigitan yang kuat pula. Disinilah, fungsi dari tulang pipi aneh, namun khas milik Encelodon. Tulang yang menonjol ini, menurut para ahli, memungkinkan adanya otot rahang yang kuat, yang akan menciptakan gigitan yang kuat pula. Meskipun Encelodon terlihat mendominasi pada waktu itu, tapi, apa yang membuat mamalia purba ini punah? Seperti kebanyakan hewan purba dan prasejarah lainnya, penyebab kepunahan Encelodon masih belum diketahui secara pasti. Kemungkinan, mereka punah sekitar zaman Miosen awal, sekitar 19 juta hingga 16 juta tahun yang lalu. Perubahan vegetasi dari hutan menjadi lebih banyak pedang rumput yang terjadi antara zaman Eosen dan Miosen mungkin telah menjadi penyebabnya. Kemungkinan lain, juga muncullah berbagai predator lain yang lebih cerdas dan menyaingi mereka, dan mereka tidak mampu beradaptasi ke jenis tumbuhan atau mangsa baru pada saat itu. Tapi, semua masih belum pasti, masih terlalu banyak misteri dari kepunahan mereka. butuh penemuan fosil yang lebih lengkap untuk mencari banyak jawaban dari banyak pertanyaan tentang hewan yang satu ini. Meskipun dijuluki babi neraka dan selalu identik dengan predator mengerikan, namun lagi-lagi, ketidakmampuan beradaptasi membuatnya menghadapi kepunahan dan digantikan oleh makhluk hidup lain yang akan menggantikan perannya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Sekian QR berikut, atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.